Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Safira Alviolita Marcelina dalam berita 24 Cepat, akurat, dan aktual Intro Konglomerat zaman order baru, Kak Harudin Ongko harus menemui Satgas Bantuan Likwiditas Bank Indonesia atau BLBI kemarin pada hari Senin 6 September 2021 Ketua Harian Satgas BLBI Rionald Silaban memintanya melunasi utang kepada negara dengan total 8,2 triliun rupiah Kak Harudin harus menemui kota Pogja Penagihan dan Likwidasi Tim C pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat Perincian utang yang perlu dilunasi adalah 7,8 triliun rupiah dalam rangka PKPS Bank Umum Nasional tahun 1998 dan 359,43 miliar rupiah dalam rangka Bank Arya Panduarta Dana BLBI senilai 8,2 triliun rupiah itu sempat bermasalah Kak Harudin diketahui mengambil dana secara diam-diam dan mengalirkan ke sejumlah perusahaan afiliasi mulai dari perusahaan keramik, PT KIA Keramik Mas hingga Sekuritas dan PT Ongko Sekuritas Dana tersebut dia salurkan ketika menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Bank Umum Nasional atau BUN Karena perbuatannya, Kak Harudin didakwa atas penggelapan dana pada tahun 2003 dengan pidana penjara 16 tahun Sayangnya dakwaan tersebut gugur dan Kak Harudin berakhir bebas Sekian informasi berita yang saya sampaikan Saya Safira Ofiolita Marsalina, mohon pamit undur diri Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!